Loli atau Laura Meizani, kembali terjerat kasus. Setelah viral kasus dirinya dituding membawa lari uang endorsement sebesar 90 juta rupiah, kini beredar dugaan video skandalnya dengan sang pacar, Fadel Bajideh. Video ini ramai di beberapa platform media sosial, salah satunya Twitter. Akun adbalikinuang 90 juta, mengunggah beberapa tweet yang berisi, video singkat Fadel tanpa mengenakan atasan, dan foto Loli yang dipotong seolah-olah seperti tak berpakaian. Usut punya usut, akun Twitter itu adalah milik Marissa, yang memberikan uang endorse 90 juta rupiah kepada Loli. Ia kesal, lantaran Loli tak segera mengembalikan uang endorse tersebut sejak Maret 2024. Marissa merasa, lewat cara inilah uangnya bisa dikembalikan oleh anak Nikita Mirzani itu. Namun, Marissa justru meminta maaf dan mengunggah klarifikasi melalui akun Instagramnya. Urusannya dengan Loli akan diselesaikan secara kekeluargaan, dengan bantuan fanbase Loli dan sahabat mereka yang bernama, Cindy Claudia. Loli berjanji akan segera transfer uang sebesar 46 juta rupiah kepada Marissa. Tapi, dalam permintaan maafnya, Marissa mengaku jika mendapatkan foto Loli tersebut dari pemilik unit apartemen yang Loli tinggali. Sang pemilik, yang belakangan diketahui hanyalah seorang cleaning service, menyebarkan fitnah jika Loli tidak berniat untuk melunasi uang endorse 90 juta rupiah, dan memilih menunggu berita ini redup. Marissa juga meminta maaf kepada keluarga Fadel Bajideh. Karena dirinya sudah bertindak terlalu jauh, dan menegaskan jika video Fadel tanpa atasan, adalah video lama Fadel saat sedang berolahraga di gym. Ia meminta netizen untuk tidak menghujat Loli dan dirinya karena kejadian ini. Marissa pun membantah jika potongan video Fadel dan foto Loli yang dipotong itu adalah video sure. Dirinya berjanji akan segera menyelesaikan permasalahan ini setelah sembuh dari sakit. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton! Terima kasih.